Di sini kita punya soal tentang bangun ruang sisi lengkung. Di soal ini kita punya sebuah kerucut. Nah, untuk kerucut, di sini itu kan yang diminta adalah panjang garis pelukis kerucut. Dan di soal dikasih tahu jari-jarinya adalah 3 cm, berarti R-nya adalah 3 cm, dan tingginya adalah 4 cm, berarti T-nya adalah 4 cm. Nah, ketika dikasih tahu jari-jari dan tinggi, untuk mencari garis pelukis, kita tahu pada kerucut itu selalu ada hubungan segitiga siku-siku, di mana alasnya itu adalah jari-jari, di sini berarti 3 cm. Tingginya berarti adalah tinggi kerucut, di sini adalah 4 cm. Yang disebut garis pelukis itu adalah yang miringnya ini, yang S ini. Maka, untuk mencarinya kita bisa menggunakan Pitagoras, atau karena di sini angkanya kita lihat ini memenuhi triple Pitagoras, ya kita tahu ada triple Pitagoras 3 banding 4 banding 5. Dengan 5 di sini adalah sisi miringnya. Maka, kalau di sini kan kita lihat ya alasnya 3, tingginya 4, maka memenuhi ini triple Pitagoras, berarti sisi miringnya pasti 5. Maka di sini S-nya kita dapatkan pasti 5, satuannya cm. Jadi, kita langsung dapatkan jawabannya. Nah, di sini kan dikasih tahu juga bahwa luas selimutnya adalah 47,1. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mencari kenapa? Karena rumus luas selimut kerucut itu adalah V dikali R dikali S, di mana S adalah garis pelukisnya. Maka di sini kita bisa masukkan V-nya 3,14, dikali R-nya di sini adalah 3 dikali S. 3,14 kalau dikali 3, itu hasilnya adalah 9,42. Maka jadinya 9,42 dikali S, di mana di sini kita tahu luas selimutnya adalah 47,1. Maka kita bisa mencari nilai S dengan cara kita pindahkan aja 9,42 ke ruas kiri. Di kanan kan ini kali ya, di kiri jadi bagi, maka 47,1 dibagi 9,42 ini adalah S-nya. Di mana kalau kalian hitung, hasilnya itu adalah 5. Nah, jadi sama ya jawabannya, satuannya cm. Ya, jadi cuma caranya aja yang berbeda. Sampai di sini, semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.